Intro Hi guys Hari ini Vlog pertamanya Arah Arah mau kemana sayang? Mau ke rumah sakit Mau vaksin Ini Arah mau vaksin Vaksin yang terakhirnya Di 1,5 tahun Nanti baru vaksin lagi Kalau gak tau umur 3 tahun atau 5 tahun Nanti kita tanya dokter ya Hari ini Nipo ya yang temenin Nah kalau jadwal vaksin Arah ke rumah sakit Dan setelah itu gak ada rencana pergi kemana-mana Langsung pulang Bawaan Arah tuh sebenernya gak banyak sih Yang penting pokoknya ada buku rumah sakit Baju ganti Daipernya juga Aku bawa 3 sih Tapi sebenernya 2 juga cukup sih Karena kan gak lama Paling ke dokter 3 jam gitu Terus udah nyampe rumah lagi Tisu basah Tisu kering Tetap bawa Masker aja Buat cadangan aja Sebenernya kan kalau menurut Idae Di bawah 2 tahun itu Belum perlu ya Aku bahkan gak bawa tas sendiri Jadi dompet aku tuh sama handphone aku taro di dalam tasnya Arah Iya nursing apron ini penting banget nih Buat kalau nyusuin di rumah sakit Terus kalau misalnya anaknya minum susu UHT atau susu sufor Bawa juga Ini Arah Aku bawain aja tadi susu Susu bubuknya dia Terus hand sanitizer Terus juga air minum Banyak ya Padahal tadi bilangnya gak banyak Tapi ternyata banyak Bawa Bawa Hucu ya Hippo 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 Oh ini hipponya Woi ada hippo Ini apa? Siapa? Bear Bear Itu apa tadi? Awan Oh awan Simbang dulu ya Arah Cantik Itu ada cantik Hehehe Hehehe wanginya kaya bau green tea nah mams tadi liat kan di rumah sakit aku pakein arah minyak telon gitu karena tadi dia abis nangis-nangis dia rewel banget jadi aku kasihin minyak telon dudul ini nah kenapa suka ini dia tuh beda dari minyak telon yang lain karena baunya tuh ga bau minyak telon gitu loh baunya tuh bau green tea dan tapi dia tuh dari essential oil alami ya bukan kaya fragrance parfum gitu jadi dia tuh pas untuk kulit sensitif bayi karena dia bukan fragrance ga ada alkoholnya kalo misalnya arah lagi kebinginan lagi rewel gitu lagi kurutnya kembung atau apa tuh aku kasih ini dan dia ini juga selain hangat dia tuh bisa menangkap serangga terus kayak nyamuk gitu nah jadi ini aku pakein ini ke arah ini tuh dia ada dua size kayak gini yang gedenya bisa aku taro di mobil atau di rumah dan ada juga yang travel size-nya ini yang kecil cuma 60ml ini aku taro di tas dan jangan khawatir takut tumpak karena ini tuh tutupnya kenceng banget kok jadi dia ga makan untuk teh ya sayang aku yang sendiri sih bahkan aku tuh ada motion sickness gitu kok di mobil jadi kayak suka pusing dan aku pribadi ga suka bau minyak telon atau kayak bau minyak-minyak yang terlalu strong gitu jadi aku nyumin ini terus dioles-olesin gitu ke tangan ke leher ke perut itu enak banget karena dia ga menyengat di hidung dan di mata juga ga yang pedes gitu jadi buat anak-anak juga aman tentunya telon doodle ini juga halal dan bisa mams temui di senturi seluruh Indonesia atau bisa beli online di doodle.co.id pakagenya juga ada motif batiknya tapi tetep modern di itu arah vaksin yang untuk umur yang 18 bulan ya jadi setelah ini nanti baru nanti Agustus sama November setelah itu baru nanti umur 3 tahun gitu selanjutnya itu kayak cuma booster-boosternya aja tapi alhamdulillah yang dari lahir sampai umur 18 bulan tuh vaksinnya udah lengkap jadi sisanya tinggal boosternya aja pelengkapnya gitu nah jadi ini tabelnya jadi tadi arah di umur 18 bulan ini itu cuma satu suntikan tapi di dalamnya itu ada hepatitis B ada polio ada DTP DTP itu diphteri terus juga HIB itu tuh kayak radang otak atau apa gitu ya aku juga nah ini yang 18 bulan alhamdulillah udah lengkap semua nanti baru ada lagi di bulan Agustus nah itu tuh cuma kayak boosternya influenza aja nih influenza nanti di pas bulan Agustus gitu nah vaksin ini menurut aku penting banget ya mams jadi aku tuh pokoknya sama suami sama prinsipnya pokoknya kesehatan sama pendidikan anak itu tuh pokoknya nomor satu jadi kalo soal main-mainan atau baju-baju itu menurut aku tuh kayak secondary lah gitu pokoknya yang pertama itu kesehatan sama pendidikannya jadi arah dari lahir sampai 18 bulan itu tuh aku tertip vaksin dia di bulan-bulan yang emang harus ada vaksinnya itu pokoknya aku harus suntik gitu loh nggak pernah aku skip atau aku undur-undur jadi biar vaksinnya tuh udah lengkap sebelum dia 2 tahun itu udah lengkap sisanya tinggal boosternya aja jadi buat mams di rumah aku sangat menyarankan untuk lengkapin vaksinnya anak-anaknya jadi umur 18 bulan udah komplit semua apalagi jaman pandemi gini jadi kesehatannya harus bener-bener dijaga kasihan kan kalo misalnya mereka masih kecil tapi udah penyakitnya yang parah gitu selain itu juga dari makanannya terus juga lingkungannya harus tetap bersih dan mendukung juga oke begitu dulu vlog hari ini ya guys kalo mams suka bentuk vlog kayak gini kan biasanya aku review-review di rumah nah ini nih vlognya kita pergi-pergi kalo mams suka kayak vlog kayak gini like videonya terus juga komen di bawah next time aku bikin vlog apalagi gitu ya thank you thanks for watching bye 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 bye